Setiap pemirsa polisi daerah Jambi telah berhasil mengamankan 9 orang yang diduga pelaku pekerusakan dan pembakaran tempat pemungutan suara di kota Sungai Penuh. 5 orang pelaku saat ini berada di Mapoda Jambi, dan yang keempat pelaku saat ini sudah berada di perjalanan menuju Polda Jambi, kota Jambi, Sabtu 3 Desember 2024. Sebelumnya, 5 lokasi tempat pemungutan suara atau TPS di kota Sungai Penuh Jambi telah dibakar dan dirusak oleh 9 orang. Pembakaran dan perusakan tersebut bertujuan agar dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di lokasi TPS itu. Dari 9 pelaku, 5 orang yang telah diamankan dan ditahan di Mapoda Jambi. Kelima orang tersebut berinisial EP, AI, IP, R, dan HH. Power Penum Bit Humas Polda Jambi, Ibda Maulana menyampaikan, untuk sisa 4 orang pelaku lagi, saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Keempat pelaku tersebut sedang berada di perjalanan menuju Polda Jambi. Untuk tindak lanjutnya, Ibda Maulana mengatakan akan disampaikan oleh diras krimum Polda Jambi, yaitu Kompespo Andri Anantayudistira. Jadi untuk 4 orang tersangka perusakan kota suara di kota Sungai Penuh, sudah diamankan dan saat ini sedang perjalanan menuju ke Jambi. Untuk proses selanjutnya nanti menunggu dari krimum aja nanti. Yang menyampaikan ya. Bang, ini sebenarnya total dari keseluruhan tersangka ini 9 orang atau 10? Jadi untuk total keseluruhannya itu ada 9 orang ya. Satu pembakaran, yang 8 orang kasus pengerusakan. Ibda Maulana menambahkan, 9 orang pelaku itu terdiri dari 1 orang pelaku pembakaran dan 8 orang pelaku pengerusakan. Harry Zulkifli, Cik TV, melaporkan.